Mendesis. Retakan. 100 ribu kaki energi mengerikan menebas, dan perisai pertahanan Gai Jun hancur hanya dengan mendekatinya. Kekuatan pedang ini sudah mendekati alam sembilan bintang kuno abadi. Gai Jun menatap pedang energi yang menebas dengan ngeri. Dia merasa tak berdaya. Gai Jun telah kehilangan kepercayaan diri dan semangat juangnya setelah menggunakan teknik abadi kuno terkuatnya untuk memblokirnya. Off, off. Pedang raksasa setinggi 100 ribu kaki itu terbanting ke bawah, dan Gai Jun memuntahkan darah saat luka-lukanya makin parah. Bahkan seorang dewa kuno bintang delapan tidak dapat menghalanginya. Dewa Kingran dan yang lainnya ketakutan. Gai Jun, si Tian Feng panik. Si Muying berkata dengan wajah khawatir, Gai Jun tidak bisa menghalangi pedang ini. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Luka-luka Gai Jun terlalu parah dan dia tidak punya cara untuk menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat pedang energi yang mengerikan itu menebas. Sebuah ledakan memekatkan telinga terdengar, mengguncang seluruh alam abadi kuno. Setiap wilayah di alam abadi kuno bergetar hebat. Riak energi yang mengerikan langsung menyebar hingga 100 ribu kaki, menutupi kehampaan. Tidak seorang pun tahu apakah Gai Jun masih hidup atau sudah mati. Ia sepenuhnya ditelan oleh riak energi yang mengerikan. Gui Su menang. Gai Jun terluka dan tidak bisa menangkis pedang ini. Kiyu Tian tersenyum tipis. Yan Hu mengangkat bahu dan tersenyum, seperti yang diharapkan. Kekuatan Gui Su hampir sebanding dengan seorang dewa kuno bintang sembilan. Bagaimana mungkin Gai Jun bisa menjadi tandingannya? Kakak Kiyu Tian, sekarang giliranmu. Biarkan olah Kaisar Gu dan yang lainnya melihat betapa kuatnya jiwa naga kita. Ao Zu tersenyum. Si Suan Ming mungkin tidak akan bergerak. Kiyu Tian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia khawatir tetapi juga menantikannya. Gai Jun tidak akan mampu menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Tetua Agung Heqing berkata dengan acuh tak acuh. Dewa abadi kuno Yan Chen tersenyum, jiwa naga yang dikultifasikan oleh Tuan Feng semuanya mengerikan. Bersama dengan keempat ras, kekuatan mereka telah melampaui istana dewa kuno kita. Ola penguasa Gu akan mencari kematian jika mereka bergerak. Liu Yue San berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini tampaknya bukan jiwa naga yang terkuat. Ada ahli yang lebih kuat. Pelindung Tianhen berkata dengan yakin karena Kiyu Tian belum bergerak. Seorang dewa abadi kuno bintang enam dengan mudah mengalahkan dewa abadi kuno bintang delapan. Dia benar-benar kuat, seru tetua Agung Suan Yue dengan kaget dan takut. Jika orang ini menggunakan pedang ini sejak awal, Gai Jun tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Siang Yuantian menggelengkan kepalanya sedikit. Seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh, jiwa naga dimaksudkan untuk memaksa istana kerajaan Gu mengambil tindakan sejak awal. Selama kita dapat mengalahkan para ahli istana kerajaan Gu, kita dapat menghindari perang dan mengurangi korban. Kekuatan jiwa naga sangat mengerikan. Aku khawatir Aula Guzun telah salah perhitungan kali ini. Raja hantu dunia bawah mengerutkan kening dalam-dalam, wajah tuannya masih dipenuhi dengan keterkejutan. Kakek, Aula Guzun tidak akan kalah dari jiwa naga, kan? Seorang pemuda bertanya sambil mengerutkan kening. Raja hantu dunia bawah menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Kekuatan jiwa naga terlalu mengerikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang dimiliki jiwa naga, tetapi pasti ada seseorang yang lebih mengerikan daripada orang ini. Selanjutnya, jika bukan si Nguying, maka itu adalah si Suan Ming. Aula penguasa Gu adalah ahli terkuat, jadi jiwa naga seharusnya memiliki ahli yang lebih menakutkan. Seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Gai Jun, seorang dewa abadi kuno bintang delapan, telah dikalahkan. Jika Aula penguasa Gu ingin melenyapkan jiwa naga, mereka hanya bisa mengirim ahli yang lebih kuat. Di Aula penguasa Gu, selain Gai Jun, hanya si Nguying dan si Suan Ming yang terkuat. Tuanku, sekarang Gai Jun telah dikalahkan, si Suan Ming seharusnya mengambil tindakan, bukan? Seorang ahli puncak sembilan bintang kuno abadi yang mulia pasti akan mengalami pertempuran yang seru. Jian Chou bertanya, menantikannya. Feng Wuchen menganggup pelan dan berkata sambil tersenyum tipis, dengan begitu banyak orang yang menonton, dia harus mengambil tindakan. Lagipula, si Suan Ming tidak akan mau menerima ini dan tidak bisa kehilangan muka. Tuanku benar, si Suan Ming tidak akan mau menerima ini. Aula penguasa Gu adalah kekuatan transenden di dunia abadi kuno. Jika mereka pergi begitu saja, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan? Oleh karena itu, mereka pasti akan mengambil tindakan. Jika tidak, kita bisa memaksa mereka untuk mengambil tindakan. Kata Kiyu Bu Fan sambil tersenyum. Jian Chou tertawa gembira, bagus sekali. Jika si Suan Ming dikalahkan, jiwa naga kita akan mampu mengguncang seluruh dunia abadi kuno. Semakin Jian Chou memikirkannya, semakin bersemangat pula dirinya. Beberapa menit kemudian, riak energi yang menakutkan di kehampaan menghilang, dan Gai Jun yang terluka parah muncul di hadapan semua orang. Cedera Gai Jun sangat serius. Tubuhnya gemetar dan bisa jatuh kapan saja. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Bahkan dengan kekuatan Gai Jun, dia tetap saja mengalami luka yang begitu parah. Ye Hong Yun berkata dengan Ngeri. Tuan, bisakah olah Kaisar Gu menang melawan jiwa naga? Wu Yuan bertanya dengan Ngeri, tubuhnya bergetar hebat. King Ran yang mulia abadi terdiam. King Ran Immortal Venerable, Dong Yan Immortal Venerable, dan yang lainnya sudah ketakutan oleh kengerian jiwa naga. Wajah tua mereka pucat dan tubuh mereka tidak bergerak, seolah-olah mereka telah membatu. Pada saat ini, semua orang di persekutuan pil abadi mulai putus asa. Semakin kuat jiwa naga, semakin takut mereka. Karena mereka tidak menghargai kesempatan yang diberikan jiwa naga kepada mereka. Jika olah penguasa Gu tidak dapat mengalahkan jiwa naga, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkan persekutuan pil abadi. Dalam kehampaan, Guisu menatap Gai Jun yang terluka parah dan berkata dengan dingin, kau kalah. Kalah darimu bukanlah ketidakadilan, kata Gai Jun dengan susah payah. Suaranya sangat lembut, dan matanya yang setengah terbuka menatap Guisu. Dengan kekuatan Guisu yang mengerikan, kekalahan Gai Jun bukanlah suatu ketidakadilan. Guisu, paksa sisuan Ming untuk menyerang. Feng Wuchen tiba-tiba mengirimkan suaranya. Baik, Tuan, jawab Guisu penuh hormat. Kamu harus mati jika kalah. Aku akan memberimu kematian cepat. Guisu berkata dengan dingin, tanpa emosi manusia. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Guisu sudah muncul di hadapan Gai Jun. Pedang abadi kuno di tangannya menusup jantung Gai Jun tanpa ampun. Diam-diam, melihat Guisu menyerang, si Tian Feng terkejut dan berkata tergesa-gesa, bukankah kita akan menyerang? Apakah kita akan menyaksikannya membunuh Gai Jun? Ketua Ola, ayo kita serang. Ola Kaisar Gu tidak bisa mundur dari pertempuran ini, kata Sing Wuying dengan sungguh-sungguh. Aku ingin melihat apakah jiwa naga yang lebih kuat juga memiliki teknik pangu yang kuat, dan apakah dia dapat mencapai levelku. Si Suan Ming berkata dengan dingin. Suara mendesing. Dentang. Tepat ketika pedang Guisu berjarak setengah inci dari jantung Gai Jun, dua jari muncul entah dari mana dan menjepit pedang Guisu. Dia di sini. Si Suan Ming menyerang. Feng Wu Chen menyeringai. Hebat. Jian Chou sangat gembira. Sosok Si Suan Ming sudah muncul di depan Guisu. Setelah membubarkan kekuatan Guisu, dia berkata dengan dingin, kekuatan jiwa naga benar-benar mengejutkanku. Si Suan Ming menyerang. Para ahli dari pasukan tertinggi semuanya memandang Si Suan Ming. Tuan, Si Suan Ming sedang menyerang. Aku celaka. Orang-orang dari persekutuan pil abadi sangat gembira. Serangan Si Suan Ming tidak diragukan lagi telah memberi mereka harapan. Master abadi King Ran dan Master abadi Dong Yan menghela nafas lega. Dia akhirnya menyerang. Qiyu Tian menyeringai, dan niat bertarung yang kuat pun meletus. 3172 Puncak sembilan bintang abadi kuno yang mulia, benda tua ini akhirnya berhenti menyembunyikan kultifasinya, kata yang mulia abadi kuno Yan Chen sambil tersenyum tipis. Tetua Agung Heqing menatap Si Suan Ming dengan serius dan berkata, kultifasi Si Suan Ming pasti ada hubungannya dengan kekuatan kuno di belakangnya sehingga dia mampu meningkatkan kultifasinya dengan begitu cepat. Kultifasi monster tua ini sangat dekat dengan Lord Ancient Immortal Venerable, kata pelindung Tian Han sambil menatap Si Suan Ming. Kekuatan orang tua Si Suan Ming ini memang tidak lebih rendah dariku. Dia telah menyembunyikan kultifasinya selama bertahun-tahun, kata Siang Yuan Tian acuh tak acuh. Tetua Agung Suan Yue menganggup pelan dan berkata, bukan tanpa alasan Ola Gu Zun berani mengambil tindakan. Dengan kekuatan Si Suan Ming, dia mungkin tidak akan kalah dari penguasa Jiwa Naga, tetapi tidak ada yang tahu kekuatan Jiwa Naga. Si Suan Ming Gui Su tersenyum dingin dan segera menyimpan pedang abadi kunonya sambil menatap Si Suan Ming. Si Suan Ming juga melonggarkan cengkramannya dan tidak memiliki niat untuk mempersulit Gui Su. Seorang yang mulia abadi kuno bintang 9 bertarung melawan yang mulia abadi kuno bintang 6, bagaimana mungkin kepala istana Ola Gu Zun Tega melakukan hal yang memalukan seperti itu? Kau memang kuat, tetapi kau masih belum sebanding denganku. Tunggu sampai kau menjadi dewa abadi kuno bintang 8, kau mungkin bisa mengalahkanku. Pasti ada ahli yang lebih kuat dalam Jiwa Naga, seperti panglima tertinggi atau penguasa Jiwa Naga yang kau sebutkan. Aku ingin melihat siapa penguasa Jiwa Naga itu, kata Si Suan Ming acuh tak acuh tanpa rasa takut di wajahnya. Gui Su berkata dengan acuh tak acuh, dengan kekuatan master istana Gu Zun, kau memang memenuhi syarat untuk bersaing dengan panglima tertinggi Jiwa Naga dan penguasa Jiwa Naga, tetapi sebelum itu, kau harus mengalahkan pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga terlebih dahulu. Dewa Perang Jiwa Naga, saya pernah mendengar Anda menyebutkannya sebelumnya, Si Suan Ming sangat penasaran. Dewa Perang Jiwa Naga, semua orang mengerutkan kening dan juga sangat penasaran. Seperti apakah eksistensi Dewa Perang Jiwa Naga itu? Gui Su telah menggunakan Kepala Dewa Perang Jiwa Naga untuk melawan Si Suan Ming. Dapat dilihat bahwa kekuatan Kepala Dewa Perang itu sangat mengerikan. Gui Su berkata dengan acuh tak acuh, Yang mulia Jiwa Naga memiliki lima Dewa Perang, di atasku ada empat Dewa Perang Jiwa Naga, aku hanya yang terlemah. Yang terlemah, Si Suan Ming mengerutkan kening. Para pakar dari Persekutuan Pil Abadi dan keempat kekuatan Transcendental sangat terkejut hingga tak terlukiskan kata-kata. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, dia masih yang terlemah di antara Dewa Perang Jiwa Naga. Si Tian Feng tercengang di tempat dan tidak dapat mempercayainya. Dewa Perang Jiwa Naga pasti telah mengembangkan seni pangu yang kuat. Dengan kata lain, Dewa Perang Jiwa Naga yang lebih kuat darinya pasti memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Abadi Kuno Bintang 9. Tetua Suan Yue berkata dengan kaget. Dewa Perang Jiwa Naga yang terlemah, Raja Hantu Dunia Bawah dan yang lainnya terkejut. Bahkan yang paling lemah pun begitu menakutkan. Lalu bukankah Dewa Perang Jiwa Naga yang terkuat akan lebih mengerikan? Seberapa mengerikankah kekuatan Dewa Perang Jiwa Naga? Si Suan Ming menatap Gui Su dan bertanya, Maksudmu, pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga bisa bertarung melawanku? Gui Su menatap Si Suan Ming dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kepala Istana Guzun memang sangat kuat, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mengalahkan Pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga. Oh, sekuat itu. Si Suan Ming mengerutkan kening lagi dan berpikir, Pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Aku telah menjadi Dewa Abadi Kuno Bintang 9 selama bertahun-tahun. Di seluruh dunia Dewa Kuno, tidak banyak orang yang dapat melawanku. Siapakah pemimpin Dewa Perang ini? Sebagai pakar teratas di dunia Abadi Kuno, Si Suan Ming mengenal hampir semua pakar teratas di dunia Abadi Kuno, tetapi dia tidak dapat menebak siapa pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga. Kepala Istana Guzun, kau akan segera tahu. Gui Su berkata dengan acuh-ta'acuh dan segera mundur. Setelah Gui Su mundur, suasana menjadi sunyi. Semua orang menunggu pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga muncul. Siapakah pemimpin misterius Dewa Perang Jiwa Naga? Hanya pelindung Tianhen yang mampu menebaknya. Bisakah Qiyu Tian benar-benar bertarung melawan Si Suan Ming? Pelindung Tianhen merasa ragu. Pelindung Tianhen, kau pasti tahu siapa pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga, kan? Tanya Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen. Yang Mulia Dewa Abadi Kuno, ini Qiyu Tian. Pelindung Tianhen menjawab dengan hormat. Oh, Tuan Muda Qiyu Tian, Dewa Kuno Yan Chen, Tetua He King dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa itu adalah Tuan Muda dari Perlombaan Banteng Surgawi 8 Desolasi. Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen bertanya, Kekuatan Tuan Muda Qiyu Tian sudah mencapai tingkat seperti itu. Selama pertempuran dengan ras mimpi buruk iblis, Kekuatan Tuan Muda Qiyu Tian hanya berada di alam abadi Kuno Bintang 9. Dibandingkan dengan Si Suan Ming, dia masih kurang. Saya tidak tahu. Pelindung Tianhen menjawab dengan hormat. Tiba-tiba, Hembusan angin bertiup kencang di seluruh tempat yang tenang itu. Setelah itu, Aura yang tak tertandingi turun dari langit seolah-olah Dewa Perang telah turun dari sembilan surga. Dia ada di sini. Ekspresi semua orang menegang. Mereka semua ketakutan oleh aura yang merusak itu. Aura yang mengerikan. Kekuatan orang ini memang tidak sederhana. Si Suan Ming berkata dalam hati, tetapi ekspresinya tidak berubah. Di atas kekosongan, sebuah sosok muncul entah dari mana. Orang itu adalah pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga, Qiyu Tian. Namun, yang mengecewakan semua orang adalah wajah Qiyu Tian ditutupi dan tidak ada yang tahu siapa dia. Delapan bintang kuno abadi yang mulia. Si Suan Ming sedikit mengernyit saat melihat ke arah Qiyu Tian. Alam mulia abadi kuno bintang delapan. Kekuatan orang ini mengerikan. Namun, jika dia hanya seorang Dewa Kuno Bintang Delapan, bahkan dengan teknik pangu, dia tidak akan mampu mengalahkan Si Suan Ming. Perbedaan antara bintang delapan dan bintang sembilan terlalu besar. Seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan ingin mengalahkan Si Suan Ming. Dia meremehkan kekuatan Si Suan Ming. Kupikir dia adalah Dewa Abadi Kuno Bintang Sembilan. Jika dia adalah Dewa Abadi Kuno Bintang Delapan, akan sulit baginya untuk mengalahkan Si Suan Ming. Meskipun aura Dewa Abadi Kuno Bintang Delapan milik Kiyu Tian sangat kuat, tidak ada yang mengira bahwa Kiyu Tian dapat mengalahkan Si Suan Ming. Dia terlalu jauh dari Dewa Perang Jiwa Naga yang mereka bayangkan. Si Suan Ming menatap Kiyu Tian dan bertanya, Kamu pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga? Kepala Istana Guzun, tampaknya kau meremehkan lawanmu. Kata Kiyu Tian acuh tak acuh. Harus kuakui kau sangat kuat. Bahkan jika kau telah mengembangkan teknik pangu yang sama dengannya, kau tetap bukan tandinganku. Biarkan Dewa Jiwa Naga bertarung. Aku tidak ingin menindas yang lemah. Si Suan Ming berkata dengan bangga. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kiyu Tian bisa mengalahkannya. Bukan karena Si Suan Ming sombong, tetapi karena kekuatan Si Suan Ming sangat mengerikan. Oh, apakah begitu? Kiyu Tian tersenyum tipis. Sebelum dia selesai berbicara, Kiyu Tian sudah muncul di depan Si Suan Ming. Kecepatannya melampaui imajinasi siapapun. Sungguh hebat arrai ini. Pada saat itu, semua aura menghilang. Si Suan Ming terkejut. Dia belum pernah melihat teknik arrai yang begitu misterius dan kuat. Kepala Istana Guzun, sebelum kau meremehkanku, setidaknya kau harus melihat kekuatanku yang sebenarnya. Kiyu Tian berkata sambil tersenyum tipis. Segera setelah itu, aura yang sangat mendominasi meledak dari tubuh Kiyu Tian saat kekuatan yang tak terbayangkan meledak. Dalam sekejap, seluruh dunia abadi kuno terguncang. 3.173 Berdengung Berdengung Tiga wilayah dunia abadi kuno berguncang hebat. Ledakan kekuatan itu berada di luar imajinasi semua orang. Kekuatan yang mengerikan dan dahsyat meletus, menyebabkan badai kematian terbentuk. Cahaya kemasan yang menyilaukan melesat ke langit dan menutupi ruang yang gelap. Pemandangan itu spektakuler. Kekuatan tempurnya telah meningkat. Aku belum pernah melihat kekuatan yang begitu kuat sebelumnya. Aura kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat orang merasa takut. Si Suan Ming mengerutkan kening saat ekspresinya berubah serius. Aura kuno, sungguh kekuatan yang tirani. Sing Uying tiba-tiba berteriak kaget, wajah tuannya bergetar lagi. Kekuatannya meningkat begitu cepat. Jiwa naga memang monster. Si Tian Feng ketakutan saat jantungnya kembali terhantam. Dewa perang Jiwa Naga itu seusia dengannya, tetapi dia jauh lebih kuat darinya. Sebagai seorang jenius teratas dari dunia abadi kuno, Si Tian Feng merasa sangat tidak seimbang. Dengan kekuatan Si Tian Feng, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Perang Jiwa Naga. Seberapa besarkah kesenjangan antara keduanya? Kekuatan macam apa ini? Bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan garis keturunan Dewa Perang. Seru penguasa abadi kuno Yan Chen sambil mengeluarkan keringat dingin. Bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan ini diberikan oleh Tuan Feng? Mata tetua agung He Qing hampir jatuh karena wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan kuno? Tidak. Kekuatan kuno dari dunia abadi kuno tidak memiliki aura yang begitu mengerikan. Seru Siang Yuan Tian. Kekuatan tempurnya meningkat begitu cepat. Apakah dia mencoba menerobos alam penguasa abadi kuno bintang sembilan? Kekuatan misterius ini terlalu mengerikan. Tetua agung Suan Yue ketakutan dan suaranya bergetar. Penguasa abadi kuno bintang sembilan. Raja hantu dunia bawah menatap Kiyu Tian dengan ketakutan saat dia berkeringat dingin. Kekuatan tempurnya meningkat satu bintang. Bagaimana ini mungkin? Semua ahli tercengang. Alam ilusi bayangan surgawi. Apakah ini kekuatan yang diberikan oleh Tuan Feng kepada Tian? R. Bahkan lebih kuat dari kekuatan garis keturunan kita. Seru Kiyu Niu dengan kaget dan gembira. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu telah melampaui kita. Seru Suepiton dengan kaget. Laba-laba langit berseru. Kekuatan yang sangat mengerikan. Dia mungkin bisa melawan Si Suan Ming. Empat suku besar dan jutaan binatang abadi tercengang oleh kekuatan penghancur Kiyu Tian. Kekuatan mengerikan Kiyu Tian memungkinkannya untuk menembus level 9 star Ancient Immortal Venerate. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara seorang Ancient Immortal Venerable Bintang 8 dan Ancient Immortal Venerable Bintang 9, tetapi Kiyu Tian masih dapat menggunakan kekuatan ini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 1 bintang. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Inilah kekuatan primordial, kekuatan dahsyat yang dianugerahkan Feng Wuchen kepada Kiyu Tian. Meskipun kekuatan purba jauh lebih lemah dibanding kekuatan leluhur purba, namun kekuatan itu pasti lebih kuat dibanding kekuatan apapun di alam pangu. Di langit, cahaya kemasan yang menyilaukan menghilang dan tubuh Kiyu Tian memancarkan cahaya kemasan yang samar. Auranya yang mengerikan membuat orang merasa bahwa dia tak terkalahkan. Melihat Si Suan Ming yang terkejut, Kiyu Tian tersenyum tipis dan berkata, Kepala Istana Guzun, bagaimana kekuatanku? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Si Suan Ming sedikit mengernyit dan berkata, Aku benar-benar belum pernah melihat kekuatan seperti itu, tetapi berdasarkan peningkatan kekuatan tempurmu, itu masih. Sebelum Si Suan Ming sempat menyelesaikan kalimatnya, Kiyu Tian sudah melancarkan serangan dahsyat. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat ke arah Si Suan Ming dengan pukulan dahsyat. Kelihatannya seperti pukulan biasa, tetapi mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sudah dimulai, wajah Jian Chou dipenuhi kegembiraan saat dia menatap langit tanpa berkedip. Wajah Si Suan Ming menjadi gelap, dan dia dengan cepat membalas pukulan itu dengan pukulan Ledakan Berdengung Berdengung Dalam sekejap, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras dan menimbulkan suara ledakan yang keras. Kekuatan tabrakan yang sangat dahsyat itu menyapu dengan liar seolah-olah akan melahap segalanya. Ruang dunia abadi kuno bergetar hebat. Namun, di bawah benturan keras itu, wajah tua Si Suan Ming berubah drastis. Rasa sakit yang menusuk datang dari lengannya, dan dia terpaksa mundur tiga langkah. Mengejutkan. Semua orang terkejut. Si Suan Ming terpaksa mundur tiga langkah. Kekuatan macam apa ini? Begitu mendominasi hingga dapat dengan paksa menghancurkan kekuatanku. Si Suan Ming terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Kiyutian begitu mendominasi sehingga bisa mengabaikan kekuatannya. Tidak, tidak mungkin. Apakah saya salah lihat? Kepala istana Si Suan Ming dipaksa mundur. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Master Istana Guzun tidak dapat menghentikan Dewa Abadi Kuno Bintang 9. Apakah kekuatan Dewa Perang Jiwa Naga begitu mengerikan? Bahkan Master Istana Guzun pun dipaksa mundur olehnya. Perdana Abadi Kingran dan para ahli lainnya dari persekutuan Pil Abadi berseru kaget. Mata mereka hampir keluar dari rongganya, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Kekuatan Si Suan Ming sedang ditekan. Kekuatan macam apa ini? Begitu mendominasinya sehingga kekuatan biasa tidak dapat menahannya. Tidak heran dia adalah kepala Dewa Perang Jiwa Naga. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika Si Suan Ming meremehkan lawannya, dia akan kalah. Para ahli dari Istana Abadi Kuno, Pavilion Bulan Surgawi, dan Istana Abadi Dunia Bawah Hantu juga terkejut. Kepala Istana dipaksa mundur. Ini, Gai Jun, yang terluka parah, tercengang. Ini tidak mungkin. Ayah sangat kuat. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Dewa Abadi Kuno Bintang 9. Bagaimana dia bisa dipaksa mundur? Si Tian Feng berkata dengan kaget dan menggelengkan kepalanya. Si Wu Ying mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukan karena kepala istana lebih lemah dari orang ini, tetapi kekuatan orang ini begitu mendominasi sehingga dia dapat dengan paksa mematahkan kekuatan kepala istana. Itulah sebabnya kepala istana dipaksa mundur. Apa? Mematahkan kekuatan Palace Master dengan paksa. Si Tian Feng dan yang lainnya terkejut. Si Wu Ying berkata dengan suara rendah, jika bukan karena kekuatan Master Istana, dia pasti sudah terluka oleh orang ini. Si Wu Ying benar. Kekuatan primal begitu mendominasi sehingga dapat mengabaikan kekuatan Si Suan Ming. Itulah sebabnya Kiyu Tian berada di atas angin. Tuan Istana Guzun, bagaimana kabarnya? Kekuatanku tidak buruk, kan? Kiyu Tian bertanya sambil tersenyum tipis. Begitu, kata Si Suan Ming acuh tak acuh. Kekuatan sumber spiritualku tidak dapat melawan kekuatan misteriusmu, tetapi kau tetap tidak dapat mengalahkanku. Baik itu kekuatan maupun kecepatan, perbedaan di antara kita terlalu besar. Oh, begitukah? Aku telah diremehkan. Bibir Kiyu Tian melengkung ke atas, amarah membuncah di dalam hatinya. Orang tua ini benar-benar sombong, kata Jian Chou sambil menggertakkan gigi. Dia tidak lemah, jadi wajar saja kalau dia sombong. Tapi dia meremehkan Kiyu Tian, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Master Jiwanaga, Jiwanaga Anda telah membunuh para ahli dan murid Aula Guzun saya. Ada satu hal lagi yang tidak perlu saya jelaskan. Aula Guzun datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan dendam kami dengan Jiwanaga Anda. Saya harap Anda dapat menunjukkan diri dan bertarung dengan saya, kata Si Suan Ming dengan dingin. Meskipun pemimpin Dewa Perang Jiwanaga kuat, Si Suan Ming tidak terlalu memperdulikannya. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Jiwanaga. Kekuatan Master Jiwanaga paling-paling setara dengan Si Suan Ming. Kepala Istana Guzun, apakah kamu yakin bisa mengalahkan pemimpin Dewa Perang Jiwanaga? Sebuah suara halus terdengar di kehampaan. 3.174 Tuan Jiwanaga Mendengar suara tawa ilusi ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Sang penguasa Jiwanaga memang tengah menyaksikan pertempuran dalam kegelapan. Feng Wuchen sedang minum di balkon lantai 3 restoran angin. Aku tidak bisa merasakan apapun. Sing Wuying mengerutkan kening dalam-dalam. Orang ini sangat pandai bersembunyi. Aku bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaannya dengan kekuatan jiwaku. King Ran Immortal Soverein diam-diam terkejut. Penguasa Jiwanaga, bisakah kau menunjukkan dirimu? Dewa Perangmu tidak sebanding dengan kekuatanku, kata Si Suan Ming dengan suara yang dalam. Namun, dia tidak tahu di mana penguasa Jiwanaga berada, jadi dia tidak bisa merasakan apapun. Oh, begitukah? Kalau begitu, biar aku lihat apakah kau benar-benar bisa mengalahkan Dewa Perang Terkuat di bawah komandoku. Suara halus itu terdengar lagi, tetapi kali ini, suaranya mengandung sedikit rasa jijik. Si Suan Ming sangat marah, dan aura pembunuh yang dingin meledak. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan memaksamu untuk menunjukkan dirimu. Si Suan Ming menatap kiyutian dengan dingin dan berkata dengan garang, penguasa Jiwanaga tidak akan mengabaikan hidup dan matimu, kan? Meski begitu, demi memaksa Dewa Jiwanaga menunjukkan dirinya, aku tidak akan bersikap sopan. Si Suan Ming benar-benar sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada saudara kiyutian. Yan Hu menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Piton pemakan ular berkata dengan dingin, dengan kultifasinya, wajar jika dia memandang rendah saudara kiyutian. Dia akan segera menyesalinya, akibat dari membuat marah saudara kiyutian sangatlah serius. Ao Zu menyombongkan diri. Mereka sangat jelas tentang kekuatan kiyutian. Dia jelas bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh Dewa Kuno Bintang Sembilan Biasa. Kepala Istana Guzun, kau bicara seolah-olah kau bisa membunuhku kapan saja. Kiyutian berkata dengan dingin, kau memang sangat kuat, tetapi terkadang kau tidak bisa meremehkan lawanmu. Si Suan Ming menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, begitukah? Karena kamu begitu percaya diri, tunjukkanlah kepadaku kekuatanmu yang sebenarnya. Aku akan memberitahumu apa artinya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Us-us. Pada saat ini, si Nguying, si Tian Feng, dan petinggi lainnya di Aula Guzun muncul satu demi satu, tampaknya untuk mendukung si Suan Ming. Aula Guzun harus menyelesaikan masalah dengan jiwa naga hari ini, kata si Nguying dengan galak. Munculnya eselon atas Gu Soverein Hall tidak diragukan lagi telah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ye Hongyun sangat gembira. Dia melirik Jian Chou dari restoran Feng dengan bangga, seolah berkata, Tuan Muda ini akan segera dapat membunuh kalian semua. Jian Chou mengabaikannya sepenuhnya. Berdengung. Tiba-tiba, aura yang lebih mengerikan meletus dari tubuh Kiyutian. Ruang bergetar sekali lagi saat kekuatannya melonjak sekali lagi. Kepala Istana Guzun, saya harap Anda masih bisa begitu percaya diri. Kiyutian berkata dengan dingin. Aura Kiyutian menjadi sangat ganas. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aura pembunuh yang sangat mengerikan menyebar. Si Suan Ming berkata dengan dingin, Tidak peduli seberapa besar peningkatan kekuatanmu, kau tidak akan mampu mencapai level puncak dari Nine Star Ancient Immortal Venerable. Bahkan jika kau memiliki kekuatan kuno yang kuat, aku masih bisa mengalahkanmu dengan kekuatan absolut. Si Suan Ming tahu betul seberapa kuat seorang Ancient Immortal Venerable di puncak bintang sembilan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diimbangi dengan kekuatan besar. Ayah. Kiyutian menggenggam kedua tangannya dan menariknya terpisah. Aura kehancuran yang sangat mengerikan menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Gemuruh. Berdengung. Pada saat ini, Guntur yang mengerikan bergemuruh di kehampaan dunia abadi kuno. Naga petir berkedip-kedip liar di kehampaan yang gelap. Guntur bergemuruh terus-menerus saat angin kencang yang mengerikan menyapu angkasa. Apa yang dapat menyebabkan perubahan yang begitu mengerikan di wilayah dunia abadi kuno? Sebuah pusaran awan petir raksasa terbentuk. Begitu besarnya sehingga tampak seperti binatang buas mengerikan yang telah tertidur selama jutaan tahun telah terbangun. Ia membuka mulutnya yang besar dan berdarah untuk melahap dunia. Apa yang terjadi di langit? Para anggota Immortal Pilgilt terkejut dan bingung. Banyak sekali golongan dan kultifator di dunia abadi kuno yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa perang besar telah terjadi di domain abadi kuno. King Ran Immortal Venerable, Dong Yan Immortal Venerable, dan para alkemis lainnya menatap kiutian dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Ekspresi ketakutan di wajah tua Sing Wuying telah menegang sepenuhnya. Bahkan si Swan Ming yang sangat arogan pun menatap kiutian dengan mata terbuka lebar. Para ahli dari Istana Abadi Kuno, Pavilion Bulan Surgawi, Istana Abadi Dunia Bawah Hantu, dan Aula Guzun semuanya menatap kiutian dengan ketakutan. Hal yang menyebabkan ruang dunia abadi kuno berubah ada di tangan kiutian. Pedang abadi kuno kelas 9. Si Swan Ming dan yang lainnya berseru setelah terkejut cukup lama. Mungkin karena mereka tidak yakin, tidak percaya, atau karena alasan lain. Sial, sial, set, set. Para ahli teratas dari berbagai golongan yang bersembunyi dalam kegelapan tidak dapat menahan diri untuk tidak menampakkan diri. Pandangan mereka semua tertuju pada pedang abadi kuno kelas 9 di tangan kiutian. Kemunculan pedang abadi kuno kelas 9 telah mengakibatkan perubahan besar di ruang angkasa. Aura yang mengerikan itu tak tertandingi dan tak tertandingi. Hanya aku yang tertinggi. Senjata abadi kuno kelas 9 yang legendaris. Dia, dia benar-benar memiliki pedang abadi kuno kelas 9. Bagaimana ini mungkin? Tidak pernah ada senjata abadi kuno kelas 9 di dunia abadi kuno. Tidak ada alkemis yang pernah memalsukannya. Seharusnya tidak ada. Bagaimana dia bisa memilikinya? Senjata abadi kuno kelas 9. Aura yang menggetarkan jiwa. Saya tidak mungkin salah. Para ahli dari berbagai golongan tampak seperti melihat hantu. Terutama bagi para alkemis senior dari Ancient Immortal Supremacy seperti He Qing dan Xing Wu Ying. Mereka sangat terkejut. Si Tian Feng tercengang. Bahkan aku hanya memiliki senjata abadi kuno kelas 8. Dia ternyata memiliki senjata abadi kuno kelas 9. Supremasi abadi kuno Yan Chen sangat terkejut. Qiyu Tian mengeluarkan pedang abadi kuno kelas 9. Kekuatan tempurnya langsung menembus level puncak 9 bintang abadi kuno. Aura yang menakutkan dan mendominasi langsung menekan Si Suan Ming. Mengusir. Berdengung. Qiyu Tian memegang pedang abadi kuno kelas 9 dan mengayunkannya dengan lembut. Seketika, pedang Qi yang sangat mengerikan menyapu. Ruang bergetar lagi, dan Si Suan Ming terpaksa mundur selusin langkah. Hanya pedang Qi saja yang dapat memaksa Si Suan Ming mundur. Pedang abadi kuno kelas 9 sungguh mengerikan. Inilah kekuatan puncak pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga. Kepala Istana Guzun, pedang ini disebut Pedang Dewa Perang Sembilan Surga. Apakah kau ingin mencobanya? Tanya Qiyu Tian dingin. Kekuatan purba disuntikan ke pedang abadi kuno kelas 9 dan menyapunya keluar. Mengusir. Berdengung. Qiyu Tian mengayunkan pedangnya dengan santai. Seketika, cahaya pedang emas yang besar melesat keluar. Cahaya itu begitu mendominasi dan menakutkan hingga tak dapat dijelaskan. Namun, cahaya itu menimbulkan rasa takut di hati semua ahli tingkat atas yang hadir. Keterampilan abadi kuno. Segel jiwa berjuta-juta. Si Suan Ming ketakutan. Dia meraung dan langsung membentuk formasi segel pertahanan yang besar. Ledakan. Kaca. Cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar dan membombardir susunan segel dengan ganas. Cahaya pedang yang sangat mendominasi menghancurkan susunan segel dan membuat Si Suan Ming terlempar. Ayunan pedang biasa memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Melihat kejadian ini, semua pakar top yang hadir langsung ketakutan. Kepala Istana Guzun, bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kau tidak bisa menangkis ayunan pedangku? Bukankah kau bilang aku terlalu melebih-lebihkan diriku sendiri? Qiyu Tian berkata dengan dingin. 3.175 Kau telah menghancurkan segel 10.000 jiwaku hanya dengan satu serangan. Si Suan Ming menenangkan diri dan menatap Qiyu Tian dengan kaget. Ketidakpercayaan tergambar jelas di wajahnya. Seorang puncak sembilan bintang kuno abadi yang mulia yang telah menggunakan pertahanan mutlak segel 10.000 jiwa dikirim terbang oleh Qiyu Tian. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Bagaimana ini mungkin? Dia menghancurkan segel 10.000 jiwa milik Kepala Istana hanya dengan satu serangan. Itu adalah seni abadi kuno dengan pertahanan mutlak. Mata si Muying hampir jatuh dari rongganya. Apakah ini kekuatan mengerikan dari pedang abadi kuno kelas 9? Tampaknya ia mampu mengabaikan semua kekuatan. Gai Jun sangat ketakutan dan gelisah. Keyakinan Qiyu Tian bukan tanpa alasan. Itu jelas bukan kesombongan, tetapi kekuatan sejati. Mustahil. Benar-benar mustahil. Si Tian Feng menggelengkan kepalanya secara mekanis. Tubuhnya gemetar karena terkejut dan takut. Seperti yang diharapkan dari pedang abadi kuno kelas 9 yang legendaris. Kekuatannya sangat mengerikan. Yang mulia abadi kuno Yan Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Senjata abadi kuno kelas 9 yang legendaris. Yang mulia abadi King Ran dan yang lainnya tercengang. Pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga memiliki senjata abadi kuno kelas 9. Mungkinkah ada seorang alkemis mengerikan di Jiwa Naga yang dapat memurnikan senjata abadi kuno kelas 9? Semakin yang mulia abadi King Ran dan yang lainnya berpikir, semakin takut dan menyesallah mereka. Raja Hantu Dunia Bawah, Siang Yuantian, Suan Yue dan para ahli top lainnya begitu ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Karena kekuatan mereka belum mencapai tingkat itu. Pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga memang menakutkan. Pada saat ini, bahkan Yan Hu dan yang lainnya sangat terkejut. Meskipun mereka juga memiliki pedang abadi kuno kelas 9, mereka belum pernah mencobanya dan tidak tahu seberapa kuatnya. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menjadi sangat takut. Ayolah, Master Istana Guzun. Tunjukkan padaku kekuatan yang kau gunakan untuk membuatku melebih-lebihkan diriku sendiri. Tunjukkan padaku kekuatan macam apa yang kau miliki untuk meremehkanku. Kata Kiyutian dingin saat niat membunuhnya terus meningkat. Kesombongan dan sikap meremehkan Si Suan Ming telah membuat Kiyutian marah. Si Suan Ming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Aku tidak menyangka kau memiliki pedang abadi kuno kelas 9 yang legendaris. Kau benar-benar mengejutkanku. Aku telah meremehkanmu. Setelah dia mengatakan itu, kekuatan Si Suan Ming bahkan lebih kuat. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang abadi kuno kelas 9. Kekuatan tempurnya langsung meningkat dan auranya juga meningkat. Ketua Istana ini ingin melihat apakah kamu benar-benar punya kekuatan untuk bertarung dengan Ketua Istana ini. Si Suan Ming berkata dengan dingin. Niat pedang yang kuat meletus dari tubuhnya saat dia melesatkan pedang abadi kuno kelas 8 miliknya. Aura mengerikan meledak saat tubuhnya berubah menjadi sambaran petir putih, membawa serangan yang tak tertandingi. Ledakan. Kiyu Tian mendengus dingin, tidak mau kalah, dan melesatkan serangannya dengan dahsyat. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Si Suan Ming. Apakah itu adalah 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 itu. Apakah itu adalah itu adalah itu adalah pedang seribu dewa. Apakah itu. Apakah itu adalah itu. Apakah itu adalah itu adalah itu. Apakah itu adalah itu adalah. Adalah cincin. Adalah. Dalam sekejap mata, kedua sambaran petir itu saling bertabrakan dengan keras. Ding. Percikan api berterbangan ke segala arah saat kekuatan yang sangat mengerikan menyapu dengan cara yang tak terkendali, menyebabkan ruang bergetar hebat. Para ahli dari empat kekuatan utama yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya terdorong mundur oleh riak energi yang merusak. Bahkan dewa kuno yang mulia Yan Chen harus mengumpulkan kekuatannya untuk melawan. Dari sini terlihat betapa dahsyatnya kekuatan tabrakan ini. Meskipun si Swan Ming ditahan oleh pedang abadi kuno kelas 9, dia tidak dirugikan. Meskipun pedang abadi kuno milikku ditekan, kau bisa melupakan kemenanganmu melawanku. Kau tidak bisa melepaskan kekuatan penuh pedang abadi kuno kelas 9 di tanganmu, kata si Swan Ming. Begitukah? Kiyu Tian menjawab dengan dingin. Hu, hu. Benda, benda, benda. Adalah cincin. Pertarungan sengit pun terjadi. Di atas kehampaan, dua sambaran petir menyambar dan saling bertabrakan. Berbagai jurus pedang dahsyat digunakan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan yang menggetarkan bumi terus terdengar. Riak-riak energi yang merusak menyapu seperti tsunami. Banyak gunung surgawi yang mengjulang tinggi di segala arah hancur oleh kekuatan yang mengerikan itu. Terlalu cepat. Saya tidak bisa melihat apapun. Kekuatan yang mengerikan. Pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga dapat bertarung melawan si Swan Ming. Kekuatan pedang abadi kuno kelas 9 terlalu mengerikan. Kekuatan si Swan Ming ditekan. Kekuatan dan kecepatan Dewa Perang Jiwa Naga tidak kalah dengan si Swan Ming. Jika pemimpin Dewa Perang begitu kuat, bukankah Panglima Tertinggi Jiwa Naga dan penguasa Jiwa Naga akan lebih menakutkan? Bisakah mereka bertarung melawan Master Abadi Kuno Yang Chen? Para pakar dari Persekutuan Ramuan Abadi dan Istana Abadi Kuno berdiskusi dengan ketakutan. Hu, hu, benda, 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 dering, dering. Dua sambaran petir menyambar dan saling beradu. Semua jenis jurus pedang yang kuat saling beradu. Kekosongan yang gelap dan ganas itu bagaikan serigala yang mengamuk di lautan hitam. Coba ku lihat apakah kau benar-benar punya kekuatan untuk melawanku. Si Swan Ming berkata dengan dingin. Kemudian, dia melesat maju dengan Pedang Abadi Kuno kelas 8 di tangannya. Kekuatan mengerikan meledak. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir putih dan membawa kekuatan ofensif yang tak terkalahkan. Ledakan. Kiyu Tian mendengus dan melesat maju, tidak mau kalah. Dengan ledakan keras, kecepatannya tidak kalah dengan si Swan Ming. Seperti yang diharapkan dari Pedang Abadi Kuno kelas 9 yang legendaris. Pedang Abadi Kuno milikku sedang ditekan. Si Swan Ming berpikir dalam hati, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Ki Luan. Tanggal 10 Mei tahun 2020. Pukul 13, 56 banding 17. Dengan Pedang Abadi Kuno yang ditekan, Si Swan Ming terus meningkatkan kekuatannya dan secara bertahap menekan Kiyu Tian, dan memperoleh keunggulan. Para ahli di Aula Guzun semuanya bersemangat. Kamu memiliki Pedang Abadi Kuno kelas 9. Apakah hanya itu yang kamu miliki? Jika aku menggunakan sedikit kekuatan lagi, kau tidak akan mampu bertahan, ucap Si Swan Ming dengan suara rendah. Ketua Aula Guzun, Anda cukup pandai meremehkan orang lain. Kiyu Tian berkata dengan dingin saat kecepatan serangannya meningkat. Kekuatan Kiyu Tian saat ini memang sedang di puncaknya. Tentu saja, ini tidak termasuk kekuatan garis keturunannya. Kekuatan Si Swan Ming memang di atas Kiyu Tian, tetapi ini tidak berarti Si Swan Ming akan menang. Kamu masih jauh dari kata menang dengan kecepatan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, kecepatan tidak ada gunanya. Si Swan Ming mencibir. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan absolut. Aula Kiyu Tian tiba-tiba berubah. Kecepatan serangannya meningkat dan kekuatannya meningkat. Ding. Weng-weng. Dalam pertarungan sengit itu, Kiyu Tian tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan beradu dengan Si Swan Ming. Dengan suara yang keras, kekuatan yang sangat dahsyat membuat Si Swan Ming terlempar. Apa? Wajah Si Swan Ming berubah drastis. Kekuatan yang sangat kuat telah menembus kekuatannya, menyebabkan tangan pedangnya mati rasa. Apakah kau mengacu pada kekuatan semacam ini? Kiyu Tian bertanya dengan dingin. Si Swan Ming menatap Kiyu Tian dengan kaget dan berpikir dalam hati, kekuatannya dapat dilepaskan seketika. Dia belum menggunakan kekuatan sesungguhnya dari kekuatan ini. Meskipun kekuatan tempur Kiyu Tian berada di puncaknya, dia mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari kekuatan purba. Serangan tadi adalah kekuatan penuh dari kekuatan purba. 3176. Kekuatan Si Swan Ming telah meningkat pesat, tetapi dia masih tidak bisa menghalanginya. Dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia berhasil membalikkan keadaan dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan. Kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat dalam sekejap. Kekuatan misterius macam apa itu? Penguasa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya terkejut setelah Kiyu Tian mengirim Si Swan Ming terbang dengan pedangnya. Ekspresi gembira para petinggi Aola Guzun membeku. Kepala istana Guzun, kamu bilang kecepatan tidak ada gunanya, kan? Kiyu Tian bertanya dengan dingin. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Kiyu Tian sudah muncul di sisi kanan Si Swan Ming. Sangat cepat, Si Swan Ming terkejut. Ding! Weng-weng! Kiyu Tian kembali mengayunkan pedangnya. Si Swan Ming bergegas datang, tetapi dia terlempar lagi oleh kekuatan yang luar biasa itu. Dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Brengsek! Teknik gerakan seperti apa itu? Apakah ini seni pangu lagi? Dari mana jiwa naga mendapatkan begitu banyak seni pangu? Aku bahkan tidak bisa merasakan kapan dia muncul. Si Swan Ming mengamuk dalam hatinya. Seni pangu yang diberikan Dewa Feng kepada jiwa naga terlalu mengerikan. Selain pedang abadi kuno kelas 9, Si Swan Ming bukanlah tandingannya. Penguasa abadi kuno Yan Chen menggelengkan kepalanya. Kiyu Tian belum menggunakan ilmu pedangnya. Dia hanya menggunakan kekuatan misteriusnya untuk menyerang. Pelindung Tian Hen tersenyum. Dia menantikan Kiyu Tian menggunakan ilmu pedangnya yang kuat. Saudara seni, aku bahkan tidak bisa merasakannya. Mustahil untuk berjaga-jaga. Seru siang Yuan Tian sambil keringat dingin membasahi punggungnya. Kekuatannya terlalu mengerikan. Kecepatan dan kekuatannya mungkin di atas Si Swan Ming. Raja Hantu Dunia bawah berkata dengan takut. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut dan takut. Dia telah meremehkan kekuatan Kiyu Tian, tetapi dia bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun. Perasaan ditampar di wajah membuat Si Swan Ming meledak. Mengusir. Si Swan Ming baru saja menstabilkan tubuhnya ketika Kiyu Tian muncul lagi. Si Swan Ming merasakan aura berbahaya, tetapi sudah terlambat. Huff. Si Swan Ming mendengus dingin sambil dengan panik meningkatkan kekuatannya untuk mencegah dirinya terluka oleh kekuatan Kiyu Tian. Ding. Leng weng. Kiyu Tian kembali mengayunkan pedangnya. Kekuatan yang luar biasa itu sekali lagi membuat Si Swan Ming terlempar. Si Swan Ming tidak mampu membela diri. Tidak masuk akal, Si Swan Ming menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Meskipun dia telah melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatannya masih ditekan. Swiss. Swiss. Ding. Ding. Kiyu Tian menggunakan keterampilan gerakannya yang kuat satu demi satu. Si Swan Ming seperti bola karet yang dipukul di sana-sini. Dia bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun. Awalnya, dia bisa melawan Kiyu Tian, tetapi kekuatannya terus-menerus ditekan, menyebabkan dia selalu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan dia meledak dalam kemarahan. Dari segi kekuatan, dia benar-benar ditekan oleh Kiyu Tian. Para pakar dari berbagai pasukan yang menyaksikannya semuanya tercengang. Sing Wuying, Si Tian Feng, dan para ahli lainnya dari Aula Guzun tercengang, seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Dalam menghadapi kecepatan tinggi, apa gunanya kekuatan saja? Tanpa kecepatan, bisakah Anda mengenai lawan? Kekuatan dan kecepatan sama pentingnya. Kiyu Tian berkata dengan dingin, seolah-olah dia sedang memberi pelajaran pada Si Swan Ming. Wajah Si Swan Ming tak dapat menahan diri untuk tidak memerah, dan hatinya dapat dikatakan dipenuhi amarah. Apakah Anda senang memiliki identitas seni pangu yang kuat dan kekuatan misterius? Apakah kau bangga dengan kekuatanmu dan senjata abadi kuno kelas sembilan yang menekan kekuatanku? Si Swan Ming berkata dengan dingin. Wajah tuanya mengerikan, dan amarahnya yang mengerikan benar-benar meledak. Berdengung-berdengung. Si Swan Ming menjadi marah. Aura yang dahsyat dan mengerikan meledak dari tubuhnya. Aura itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Kemudian, kekuatan penghancur meledak seperti gunung berapi yang meletus. Aura kuno yang kuat menyebar ke segala arah. Kekuatan tempur Si Swan Ming meningkat pesat sekali lagi, dan auranya yang mengerikan telah melampaui Kiyu Tian. Inilah kekuatan Si Swan Ming yang sebenarnya. Kekuatan kuno. Ekspresi penguasa abadi kuno Yan Chen berubah. Kekuatan ilahi astral abadi kuno. Tetua Agung Heqing mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kekuatan benda tua ini sudah cukup untuk melawan Tuan Penguasa abadi kuno. Penguasa abadi kuno Yan Chen menganggup dan berkata, dia memang tidak lemah. Kekuatan ilahi astral abadi, Siang Yuantian dan yang lainnya juga mengerutkan kening, dan mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Mereka jelas mengenali kekuatan yang mengerikan ini. Oh, kekuatan kuno. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyadari bahwa Si Swan Ming masih memiliki kekuatan kuno yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Apakah ini kekuatan sejati Si Swan Ming? Monster tua ini benar-benar mengerikan. Jian Chou dan Ning Tian Cheng sangat terkejut. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, sayang sekali kekuatan kuno dunia abadi kuno terlalu lemah. Meskipun kekuatan ilahi astral abadi lebih kuat dari Yuan spiritual, itu tetap saja tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan purba. Untuk dapat memaksa kepala istana sampai ke titik ini. Dialah orang pertama yang berhadapan dengan penguasa abadi kuno Yan Chen, kata Si Nguying dengan sungguh-sungguh, sudah menyesali telah mengambil tindakan. Jadi apa? Dia hanya mencari kematian. Begitu kepala istana mengalahkan orang ini dan memaksa keluar penguasa jiwa naga, kami akan mengambil tindakan. Kata Herguard dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kekuatan puncak ayah sudah cukup untuk melawan penguasa abadi kuno Yan Chen. Bahkan jika Dewa Perang Jiwa Naga memiliki pedang abadi kuno kelas 9, dia tetap akan kalah, kata Si Tian Feng dingin, penuh percaya diri pada Si Suan Ming. Kekuatan ilahi astral abadi milik Si Suan Ming telah dilepaskan sepenuhnya, dan kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk melawan penguasa abadi kuno Yan Chen. Aku juga memiliki kekuatan era kuno. Si Suan Ming berteriak marah, lalu melesatkan pedang abadi kuno. Serangannya sangat ganas, dan auranya sangat mengerikan. Lalu kenapa? Kiyu Tian menjawab dengan dingin tanpa rasa takut. Suara mendesing. Dentang. Si Suan Ming tiba dalam sekejap mata dan menebas dengan pedangnya. Kiyu Tian tidak mau kalah, jadi dia menghadapi serangan itu secara langsung. Ding, ding. Kiyu Tian terpental oleh kekuatan benturan itu. Apa? Kau tidak bisa menahan kekuatanku lagi. Si Suan Ming berkata dengan keras, lalu mengayunkan pedang abadi kuno. Wus, wus. Berdengung, berdengung. Uluhan cahaya pedang yang mengerikan melesat ke arah Kiyu Tian, dan setiap cahaya pedang merupakan eksistensi yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Kau tampaknya sangat senang menekanku dengan kekuatan, kata Kiyu Tian dingin, dan kilatan niat membunuh melintas di matanya yang gelap. Kiyu Tian memejamkan matanya, dan kekuatan awal primordial mengalir ke pedang Dewa Pertempuran Sembilan Surga. Sebuah lingkaran cahaya kemasan muncul di pedang itu, dan cahaya pedang yang sangat mendominasi menyebar. Detik berikutnya, Kiyu Tian tiba-tiba membuka matanya, lalu dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang emas sepanjang seratus ribu kaki yang bagaikan bulan sabit melesat keluar dengan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya, dan seluruh ruang gelap diselimuti cahaya kemasan yang menyilaukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Cahaya pedang yang mendominasi menghancurkan puluhan cahaya pedang Sisuan Ming kemanapun ia lewat. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia masih bisa menekan kekuatan kunoku. Wajah tua Sisuan Ming tampak terkejut. 3.177 Bagaimana ini mungkin? Serangan ayah telah hancur total. Apakah ini juga seni pangu? Kekuatan cahaya pedang ini telah menghancurkan serangan master istana. Ini, ini adalah kekuatan puncak master istana. Bagaimana bisa begitu lemah? Para pakar di aula penguasa Gu membelalakan mata mereka karena terkejut dan tak percaya. Keadaan puncak Sisuan Ming sudah cukup untuk melawan penguasa abadi kuno Yan Chen. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Di seluruh dunia abadi kuno, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Akan tetapi, puluhan serangan cahaya pedang yang dilancarkan oleh makhluk mengerikan seperti itu bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kiutian. Seolah-olah mereka hanya ada dalam nama saja. Kekuatan macam apa ini? Bahkan kekuatan Dewa Astral Abadi pun sangat lemah di hadapan kekuatan ini. Tetua Agung He King mengerutkan kening dalam-dalam. Serangan Sisuan Ming sama sekali tidak berguna. Bahkan dengan kekuatan Dewa Astral Abadi, dia tidak dapat menandingi kekuatan orang ini. Yan Chen, penguasa abadi kuno, mengerutkan kening dalam-dalam. Melapor kepada Dewa Kuno Abadi dan Tetua Agung, ini seharusnya adalah kekuatan dunia pangu. Itu dianugerahkan oleh Dewa Feng, pelindung Tianhen berkata dengan hormat. Kekuatan dunia pangu, Tetua Agung He King dan yang lainnya terkejut. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengangguk sedikit dan berkata, Ya, saya sudah menebaknya. Selain kekuatan dunia pangu, penguasa abadi kuno Yan Chen tidak dapat menebak kekuatan apalagi yang dapat menekan kekuatan kuno dunia abadi kuno. Seni pangu, seni pangu, mata raja hantu dunia bawah membelalak. Tubuhnya gemetar dan wajah tuanya sangat pucat. Kekuatan pedang ini di luar imajinasi. Siang Yuantian terkejut dan ketakutan. Pedang yang sangat mengerikan. Aku khawatir pedang itu bisa melawan kaisar iblis. Napas penatua Suan Yue semakin cepat karena dia ketakutan. Pada saat ini, Si Suan Ming dan semua orang menatap kosong ke arah cahaya pedang besar yang meledak ke arah mereka. Hal ini terutama berlaku bagi Si Suan Ming. Matanya dipenuhi ketakutan saat ia melihat cahaya pedang emas raksasa itu terbang melewatinya. Ia begitu takut hingga jantungnya bergetar. Pedang kiyutian bisa dikatakan telah mengejutkan Si Suan Ming. Yang mulia, apakah Anda melihatnya? Si Suan Ming terkejut. Kata Jian Chou dengan gembira. Sungguh seni pedang yang mengerikan. Tuanku, teknik pedang apa yang kau berikan pada kiyutian? Ning Tian Cheng bertanya dengan heran dan penasaran. Hampir sama dengan milikmu, tetapi pemahamannya tentang ilmu pedang lebih dalam dari milikmu. Lagipula, kultifasinya jauh lebih tinggi dari milikmu. Kekuatan pedang itu cukup mengerikan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Mengapa saya merasa ada perbedaan besar? Ning Tian Cheng terkejut. Basis kultifasi Tuan Muda Kiyutian tinggi dan dia adalah seorang jenius top dengan kemampuan pemahaman yang tinggi. Selain itu, ilmu pedang tertinggi yang diberikan Tuan Tinggi kepadanya memiliki metode kultifasi yang terperinci. Itulah sebabnya Tuan Muda Kiyutian mampu melakukan gerakan pedang yang mengerikan, kata Kiyu Bu Fan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Saudara senior Kiyu benar. Gemuruh. Berdengung. Cahaya pedang emas yang besar melesat ke dalam kekosongan di kejauhan, menciptakan pusaran energi emas besar yang mengguncang seluruh alam abadi kuno. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan itu membuat banyak pembudidaya ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat kiamat dunia. Meneguk. Si Tian Feng menelan ludah karena ketakutan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ternyata dia tidak bisa berbicara. Si Xuan Ming, Si Yang Yuan Tian, dan para pakar top lainnya berkeringat dingin saat mereka melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Para pakar di Aula Guzun dan puluhan ribu pakar top yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya ketakutan. Siapakah yang dapat mengalahkan Dewa Perang Jiwa Naga yang begitu mengerikan? Apa? Kekuatan macam apa ini? Ye Hong Yun ketakutan setengah mati. Tuan? Tuan Istana Guzun tidak bisa mengalahkan Dewa Perang Jiwa Naga, kan? Tanya Wu Yuan dengan suara gemetar. Penguasa abadi King Ran dan yang lainnya tercengang. Apa itu kekuasaan absolut? Itu dia. Melihat ekspresi terkejut Si Xuan Ming, Kiyu Tian mencibir. Meleset. Si Xuan Ming menoleh dengan susah payah dan menatap Kiyu Tian dengan tak percaya. Kepala Aula Guzun, apakah ini dianggap kekuatan absolut? Atau apakah kekuatan absolut yang kau bicarakan lebih kuat dari milikku? Kiyu Tian bertanya dengan senyum dingin. Wajah tua Si Xuan Ming menjadi gelap saat dagingnya berkedut hebat. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Huh! Menggunakan seni pedang yang begitu kuat akan menghabiskan banyak energimu. Kepala Aula Guzun, jika ini adalah kekuatanmu yang terkuat, maka mari kita akhiri pertempuran ini, kata Kiyu Tian dengan dingin. Setelah pertarungan ini, dia telah mengetahui kekuatan Si Xuan Ming. Sudah saatnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Apa? Apakah kamu benar-benar mengira aku kalah? Wajah tua Si Xuan Ming menjadi semakin garang. Kau benar, jawab Kiyu Tian tanpa ragu. Kau, Si Xuan Ming sangat marah saat aura pembunuhnya meningkat beberapa kali lipat. Berengsek, berani sekali dia meremehkan ketua balai kita. Seolah-olah dia bisa mengalahkan Hallmaster kapan saja. Pelindung itu geram sambil menggertakkan giginya. Wajah tua Sing Wuying tampak garang saat dia menggertakkan giginya. Tidak masuk akal, dia mempermalukan Aula Guzun kita. Penguasa abadi kuno Yan Chen dan Siang Yuan Tian tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, pedang Kiyu Tian memang mengerikan. Bahkan penguasa abadi kuno Yan Chen tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya tanpa cedera. Berdengung, berdengung. Penghinaan Kiyu Tian langsung membuat Si Xuan Ming marah. Energi mengerikan meledak dari tubuhnya saat gelombang kejut menyapu. Kemarahan meningkatkan kekuatan Si Xuan Ming berkali-kali. Saya ingin melihat bagaimana kau akan mengalahkanku. Si Xuan Ming meraung saat auranya yang ganas membumbung tinggi. Dia mengumpulkan semua energi spiritual dan kekuatan ilahi astral abadi dan menyatukannya. Berdengung, berdengung. Penggabungan kedua kekuatan itu menghasilkan kekuatan yang lebih dahsyat. Seluruh dunia abadi kuno bergetar hebat saat gunung-gunung dan istana-istana abadi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Tubuh-tubuh para kultifator yang tak terhitung jumlahnya bergetar bersamanya. Si Xuan Ming melambaikan tangannya dan mengeluarkan lima pedang abadi kuno tingkat delapan. Termasuk yang ada di tangannya, dia memiliki total enam pedang abadi kuno tingkat delapan. Dengan enam pedang abadi kuno tingkat delapan, kekuatan tempur Si Xuan Ming melonjak pesat dan mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan yang mengerikan, Si Xuan Ming memang tidak sederhana. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengerutkan kening. Kekuatan yang dilepaskan Si Xuan Ming sudah membuatnya merasa terancam. Teknik abadi kuno, pedang dewa ilusi sembilan kali lipat. Si Xuan Ming meraung saat dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam enam pedang abadi kuno tingkat delapan. Cahaya pedang yang sangat mengerikan meledak dan langsung menutupi seluruh dunia abadi kuno. Wuss, wuss, berdengung, berdengung. Si Xuan Ming melambaikan tangannya dan enam pedang abadi kuno yang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan melesat keluar pada saat yang sama. Pedang-pedang itu membawa kekuatan penghancur yang membuat orang-orang merasakan ketakutan yang tak berujung. Qiyu Tian tidak menunjukkan rasa takut saat dia berkata dengan dingin, Setelah pertempuran tadi, sejujurnya, aku cukup kecewa. Meskipun kamu kuat, kamu masih kurang dibandingkan dengan penguasa abadi kuno Yan Chen. Bahkan jika kamu memiliki enam pedang abadi kuno tingkat delapan, kamu masih bukan tandinganku. Aku hanya butuh satu pedang untuk mengalahkanmu. 3178 Aku hanya butuh satu pedang untuk mengalahkanmu. Perkataan Qiyu Tian bagaikan hantaman kritis sejuta kali yang menghantam hati setiap orang dari berbagai kekuatan. Bahkan penguasa abadi kuno Yan Chen tercengang oleh kata-kata Qiyu Tian. Dia hanya membutuhkan satu pedang untuk mengalahkan Si Suan Ming. Si Suan Ming merupakan salah satu pakar teratas di dunia abadi kuno, kedua setelah penguasa abadi kuno Yan Chen. Bahkan penguasa abadi kuno Yan Chen tidak berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, apalagi mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan Si Suan Ming dengan satu pedang. Bisakah Qiyu Tian benar-benar melakukannya? Seberapa arogankah Qiyu Tian? Tidak masuk akal, beraninya dia mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan ketua balai dengan satu pedang. Dia hanya meremehkan ketua balai kita. Bajingan ini terlalu sombong. Jangan berpikir kalau dia bisa mengalahkan ketua balai kita hanya karena dia punya pedang abadi kuno tingkat sembilan. Kepala balai. Bunuh bajingan sombong ini. Para tetua olah penguasa Gu, Si Tian Feng, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi sangat muram karena mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Qiyu Tian terlalu sombong, kan? Tetua Heqing berbisik kaget, mata tuanya hampir keluar dari rongganya. Pelindung Tian Hen berkata dengan hormat, Tetua pertama, jika Qiyu Tian menggunakan seni pangu, dia mungkin bisa mengalahkan Si Suan Ming dengan satu pedang. Pelindung Tian Hen benar. Kalau tidak, Qiyu Tian tidak akan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengangguk. Kalahkan Si Suan Ming dengan satu pedang. Dewa pertempuran jiwa naga terlalu sombong dan meremehkan Si Suan Ming. Penatua penguasa abadi Wu Liang menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Penatua Suan Yue mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jangan lupa apa yang digunakan Dewa Pertempuran Jiwa Naga untuk mengalahkan Gai Jun. Jika itu adalah seni pangu, dia mungkin bisa melakukannya dengan kekuatan misteriusnya dan pedang abadi kuno tingkat sembilan, kata Siang Yuan Tian dengan sungguh-sungguh sambil menatap Qiyu Tian. Kekuatan Si Suan Ming sudah cukup untuk melawan penguasa abadi kuno Yan Chen. Orang ini berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Si Suan Ming dengan satu pedang. Sungguh angan-angan. Raja hantu dunia bawah menggelengkan kepalanya. Dia hanya memiliki sedikit keuntungan dalam pertempuran ini, dan dia sudah sangat sombong. Kita bahkan tidak tahu apakah dia dapat menahan seni abadi kuno milik Si Suan Ming. Meremehkan musuh adalah hal yang tabu, kata seorang tetua dengan suara yang dalam. Semua orang menganggap kata-kata Qiyu Tian sangat arogan. Kau hanya butuh satu serangan untuk mengalahkanku. Huh, membual tanpa malu. Mengapa kau tidak mengambil teknik abadi kuno milikku terlebih dahulu? Mendengar kata-kata arogan Qiyu Tian, Si Suan Ming menjadi semakin marah. Energi mengerikan yang tak berujung meletus saat ia mengendalikan enam pedang abadi kuno tingkat delapan untuk menyerang Qiyu Tian. Enam pedang abadi kuno tingkat delapan melepaskan pedang energi yang panjangnya lebih dari seratus ribu kaki, dan kekuatan mereka menjadi semakin mengerikan. Sambil memegang pedang dewa pertempuran sembilan surga di tangannya, Qiyu Tian mengarahkannya ke kehampaan dan perlahan menutup matanya. Detik berikutnya, aura pedang yang tak tertandingi melesat dengan liar. Kekuatan purba sekali lagi diresapi ke dalam pedang dewa perang sembilan surga. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan dan pancaran pedang yang sangat mendominasi menyebar. Seni pedang menghukum surga. Pedang penghancur surga. Qiyu Tian menjerit pelan dan tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang hitam pekat memancarkan cahaya menakutkan saat dia mengayunkan pedangnya. Desir. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang emas yang panjangnya lebih dari seratus ribu kaki melesat keluar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suara ledakan yang memekatkan telinga menyebabkan semua orang secara naluriah menutup telinga mereka. Dalam sekejap, kekuatan cahaya pedang meningkat beberapa kali lipat. Apa? Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan mengerikan dari cahaya pedang, wajah tua sisuan Ming berubah drastis. Dia ketakutan setengah mati. Itu memang seni pangu. Seni pangu yang mengerikan. Seru master abadi kuno Yan Chen dengan kaget. Pelindung Tianhen menelan ludahnya karena takut dan berkata dengan suara gemetar, kekuatan cahaya pedang ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Seni pangu macam apa ini? Saudara seni. Ini bahkan lebih mengerikan daripada teknik pedang dewa perang sebelumnya. Seru siang Yuan Tian ketakutan. Bukankah cahaya pedang yang dia gunakan tadi adalah seni pangu? Mengapa ada seni pangu yang lebih kuat? Raja hantu dunia bawah membelalakkan matanya karena terkejut. King Ran Immortal Master dan semua orang dari Immortal Pill Guild ketakutan setengah mati. Mereka tidak bisa lebih takut lagi. Xing Wu Ying, Shi Tian Feng, dan yang lainnya linglung seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang tak berdasar saat ketakutan dan keputus asaan menyelimuti mereka. Ledakan. Aduh. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, di depan mata semua orang yang ketakutan, cahaya pedang kiutian yang mendominasi berbenturan dengan cahaya pedang energi yang dibentuk oleh enam pedang abadi kuno kelas delapan milik Shi Xuan Ming. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Shi Xuan Ming memuntahkan setegup darah di tempat saat kekuatan penghancur yang tak terbayangkan menyapu area tersebut. Ini tidak mungkin. Shi Xuan Ming ketakutan. Dia tercengang dan tidak bisa mempercayai matanya. Shi Xuan Ming telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memadukan dua jenis energi yang berbeda. Ia telah menggunakan enam pedang abadi kuno kelas delapan pada saat yang sama dan menggunakan keterampilan abadi kuno, tetapi kekuatan yang mengerikan seperti itu tidak mampu menahan kekuatan cahaya pedang kiutian. Mungkinkah seperti yang dikatakan kiutian, dia hanya membutuhkan satu pancaran pedang untuk mengalahkannya. Bagaimana Shi Xuan Ming bisa menerima itu? Kepala Istana. Ayah. Shi Tian Feng, Xing Wu Ying, dan yang lainnya berteriak panik. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Shi Xuan Ming tidak mampu menahannya. Seberapa mengerikankah pancaran pedang kiutian? Semuanya? Mundur. Kaisar abadi kuno Yang Chen berteriak. Kekuatan ini terlalu menakutkan dan bahkan kaisar abadi kuno Yang Chen tidak berani menghadapinya secara langsung. Para ahli dari Celestial Moon Pavilion, Ghost Underworld Immortal Palace, dan Gu Soverein Hall semuanya mundur ketakutan. Tidak ada yang berani mendekati riak energi penghancur itu. Yang paling banyak. Berdengung. Berdengung. Setelah beberapa saat, cahaya pedang energi yang dibentuk oleh enam pedang abadi kuno kelas delapan milik Shi Xuan Ming hancur saat enam pedang abadi kuno kelas delapan meledak pada saat yang bersamaan. Uff, uff. Ledakan pedang abadi kuno dan pancaran pedang yang luar biasa menyebabkan Shi Xuan Ming memuntahkan seteguk darah sementara wajahnya langsung pucat. Kita tidak bisa menghalanginya lagi. Jian Chou menjadi lebih bersemangat saat dia menyaksikannya. Sangat kuat. Satu cahaya pedang membuat Shi Xuan Ming memuntahkan darah. Ning Tian Cheng juga sangat bersemangat. Ayah. Kepala Istana. Shi Tian Feng, Xing Wu Ying, dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan karena mereka menyesali tindakan mereka. Puluhan ribu ahli yang bersembunyi di kegelapan ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan setengah mati oleh kekuatan mengerikan Kiyutian. Penguasa abadi kuno Yan Chen dan para ahli top lainnya yang telah mundur untuk menyaksikan pertempuran dari jauh sangat ketakutan. Bahkan penguasa abadi kuno Yan Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat ini, mereka akhirnya percaya bahwa Kiyutian benar-benar dapat mengalahkan Shi Xuan Ming dengan satu pancaran pedang. Mustahil. Tidak mungkin. Shi Xuan Ming yang terluka parah menggelengkan kepalanya karena takut. Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi di depannya. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Shi Xuan Ming terluka parah dan benar-benar terpana. Dia tidak bisa menghindar sama sekali. Pada akhirnya, dia dibombardir oleh cahaya pedang yang mendominasi dan ditelan olehnya. Riak energi ledakan yang tak terbayangkan menyapu dengan liar seolah-olah ingin melahap seluruh dunia. Kiyutian hanya membutuhkan satu pedang untuk mengalahkan Shi Xuan Ming. 3179. Mengapa? Mengapa seperti ini? Bagaimana saya bisa dikalahkan olehnya? Dia mengalahkanku dengan satu pedang. Apakah seni pangu benar-benar tak terkalahkan? Apakah aku benar-benar selema itu? Seorang dewa kuno bintang delapan yang lemah mengalahkanku dengan satu pedang. Saya tidak bisa menerima ini. Shi Xuan Ming yang terluka parah meraung hebat dalam riak energi. Riak energi yang merusak melanda seluruh dunia abadi kuno dengan kekuatan yang tak terhentikan. Semua orang dapat merasakan energi destruktif itu seakan-akan berada tepat di depan mereka. Tetua Agung, apakah ayah kalah? Shi Tian Feng ketakutan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak percaya bahwa Shi Xuan Ming akan dikalahkan oleh pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga. Kepala istana terluka parah. Aku khawatir dia tidak bisa menangkis pedang ini. Kata si Muying dengan cemas. Dia tidak tahu apakah Shi Xuan Ming masih hidup atau sudah meninggal. Kepala istana tidak mungkin terbunuh olehnya, kan? Kata pelindung dengan ketakutan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut. Pedang Kiyu Tian bahkan belum mengenai Shi Xuan Ming, tetapi dia sudah terluka parah. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apakah Shi Xuan Ming dapat bertahan dari pedang ini. Yang mulia Dewa Abadi Kuno, apakah Shi Xuan Ming telah dikalahkan? Pelindung Tian Hen bertanya dengan ketakutan. Wajahnya pucat, dan dia tidak bisa bernafas. Kekuatan pedang ini mengerikan. Bahkan aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa menahannya tanpa cedera. Shi Xuan Ming pasti akan dikalahkan. Kata Dewa Kuno yang mulia Yan Chen dengan yakin. Mata tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar mengalahkan Shi Xuan Ming dengan satu pedang. Tetua Agung He Qing tercengang. Dia tidak bisa menggambarkan keterkejutan dan ketakutannya. Di sisi lain, Shi Yang Yuan Tian menatap pusat ledakan dengan ketakutan. Dia berkata dengan kaget, kekuatan seni pangu sangat mengerikan. Bahkan tanpa peningkatan kekuatan, itu masih dapat melukai Shi Xuan Ming. Tidak peduli seberapa kuat Shi Xuan Ming, dia tidak akan dapat memblokir pedang ini. Mengerikan sekali, sebenarnya hanya satu pedang, kata Raja Hantu Dunia Bawah dengan ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya pedang itu. Di balkon lantai tiga restoran angin, Jian Chou bertanya dengan cemas, tuanku, apakah Shi Xuan Ming dikalahkan? Apakah dia terbunuh? Feng Wuchen melirik dan tersenyum tipis. Shi Xuan Ming memang kalah, tetapi dia masih hidup. Kiyu Tian tahu batas kemampuannya. Tuan muda Kiyu Tian sangat kuat. Kiyu Bufan menghirup udara dingin dalam-dalam. Beberapa menit kemudian, riak energi dalam kehampaan berangsur-angsur menghilang, dan ruang yang redup menjadi terang dan jernih lagi. Pada saat ini, semua orang menahan nafas dan menatap kehampaan. Di sana, sosok Shi Xuan Ming perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang. Luka-luka Shi Xuan Ming sangat parah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Auranya sangat lemah, dan dia tampak sangat menyedihkan. Ayah, Shi Tian Feng berteriak panik. Ketua Aola, Xing Wuing melintas dan segera mengeluarkan ramuan penyembuh untuk diminum Shi Xuan Ming. Melihat penampilan Shi Xuan Ming yang terluka parah, penguasa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Shi Xuan Ming sudah sangat beruntung karena mampu bertahan hidup dari serangan pedang yang begitu mengerikan. Shi Xuan Ming dikalahkan dalam pertempuran ini. Sebelumnya, dia pernah memandang rendah Ki Yu Tian dalam berbagai hal, tetapi siapa sangka bahwa pada akhirnya, dia benar-benar akan dikalahkan oleh Ki Yu Tian dalam satu serangan bahkan setelah menggunakan semua kekuatan dan kemampuannya. Jerawat macam apa ini? Penghinaan macam apa ini? Ki Yu Tian melirik dingin ke arah Shi Xuan Ming dan menyimpan pedang abadi kuno kelas 9. Dia kemudian berkata dingin, Ketua Aola Guzun, kau telah kalah. Kau tidak memenuhi syarat untuk menantang Dewa Jiwa Naga dan Dewa Tertinggi. Shi Xuan Ming menatap tajam ke arah Ki Yu Tian. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, seni pangu itu hebat. Aku akui bahwa aku lebih rendah, tetapi aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu cepat atau lambat. Ketua Aola Guzun, siapapun yang menentang Jiwa Naga harus mati. Siapapun yang menyerang supremasi Jiwa Naga harus mati. Aola Guzun pernah menangkap dua supremasi Jiwa Naga, dan sekarang mereka menyerang Jiwa Naga. Ini sudah merupakan pelanggaran berat. Hari ini, apakah itu Aola Guzun atau persekutuan Pil Abadi, semua orang harus mati. Kata Ki Yu Tian dingin, tidak ada emosi manusia dalam suaranya, hanya niat membunuh yang dingin. Setelah Ki Yu Tian berkata demikian, semua orang di persekutuan Pil Abadi, termasuk penguasa Abadi King Ran, merasa putus asa. Apakah Jiwa Naga benar-benar ingin menghancurkan Aola Guzun? Apakah Jiwa Naga tidak tahu bahwa Aola Guzun didukung oleh kekuatan kuno? Wajah Siang Yuan Tian berubah. Tetua Agung Suan Yue juga terkejut. Jiwa Naga pasti tidak tahu bahwa Aola Guzun didukung oleh kekuatan kuno. Jika mereka menyinggung kekuatan kuno, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kekuatan kuno itu sama kuatnya dengan klan mimpi buruk. Bahkan penguasa Abadi Yan Chen tidak sebanding dengannya. Jiwa Naga sedang mencari kematian jika dia berani menghancurkan Balai Guzun. Raja Hantu berkata dengan suara rendah. Dia merasa bahwa Jiwa Naga terlalu sombong. Kekuatan Jiwa Naga memang mengerikan. Namun, kekuatan kuno bahkan lebih mengerikan. Mereka juga memiliki senjata abadi kuno kelas 9 dan mengolah seni pangu. Mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Jiwa Naga. Jiwa Naga hanya ingin menghancurkan dirinya sendiri. Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Omong kosong, kata Sing Wuying dengan marah. Jiwa Naga masih jauh dari mampu menghancurkan Aula Guzun. Begitukah, kata tahanan Tian dengan dingin. Kalian pasti telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran tadi, kan? Seni pangu sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Si Suan Ming berkata dengan dingin sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Teknik rahasia kuno. Si Suan Ming berteriak dingin saat tubuhnya bersinar dengan cahaya terang. Detik berikutnya, di bawah tatapan terkejut semua orang, luka-luka dan energi Si Suan Ming pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam beberapa tarikan napas, Si Suan Ming telah pulih sepenuhnya. Sudah pulih sepenuhnya, tahanan Tian tidak menunjukkan emosi apapun. Si Suan Ming telah pulih sepenuhnya. Energinya juga telah pulih ke puncaknya. Penguasa abadi Yan Chen dan yang lainnya terkejut. Tidak seorang pun menyangka Si Suan Ming memiliki teknik sekuat itu. Luka-lukanya dan energinya telah pulih. Jian Chou dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Menggunakan nyawa untuk memulihkan luka dan energi. Meskipun teknik rahasia itu kuat, namun berdampak besar pada kultivasi seseorang. Akan sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang di masa mendatang. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Jika Jiwa Naga ingin menghancurkan Aula Guzun, aku akan menyambutnya kapan saja. Namun sebelum itu, saya harus mengingatkan Anda bahwa bahkan ras iblis mimpi buruk tidak berani menghancurkan Aula Guzun. Hanya dengan Jiwa Naga, Si Suan Ming berkata dengan dingin saat aura mengerikan meledak. Desir, desir, desir. Begitu Si Suan Ming selesai berbicara, puluhan ribu ahli yang bersembunyi di kegelapan muncul satu demi satu. Aura yang mengerikan melesat ke langit. Kekuatan Guzun Hall benar-benar mengerikan. Desir, desir, desir. Yan Hu, Devorin Piton, dan Aozhu, tiga dewa perang, muncul dalam sekejap. Aura pembunuh yang mereka pancarkan sangat mengerikan. Tiga dewa perang lainnya, semua orang terkejut saat mereka melihat ke atas. Yan Hu berkata dengan dingin, Jiwa Naga tidak pernah takut pada siapapun. Bertarung, ribuan ahli Jiwa Naga meraung bersamaan saat mereka mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat tujuh. Aura yang bergelora bagaikan tsunami yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Pedang abadi kuno tingkat tujuh. Semuanya memilikinya. Merasakan aura Jiwa Naga dan melihat semua supremasi Jiwa Naga mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat tujuh mereka, kerumunan pun meledak. 3180. Bagaimana ini mungkin? Semua penguasa Jiwa Naga memiliki pedang abadi kuno kelas tujuh. Pedang abadi kuno kelas. Kelas tujuh. Bukankah ini agak keterlaluan? Jiwa Naga pasti memiliki alkemis alam berdaulat abadi kuno, dan mereka pasti sangat kuat. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk memiliki begitu banyak pedang abadi kuno kelas tujuh. Para anggota persekutuan pil abadi berseru dengan wajah penuh keterkejutan. Itu karena persekutuan pil abadi memiliki begitu banyak alkemis, termasuk penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno, sehingga mereka sangat terkejut. Karena bahkan penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno tidak dapat memurnikan pedang abadi kuno kelas tujuh. Kalau tidak, immortal pil guild tidak akan begitu lemah. Setiap orang di guild harus memiliki pedang abadi kuno kelas tujuh. Istana abadi kuno, aula penguasa gu, pavilion bulan surgawi, istana abadi dunia bawah hantu, kekuatan-kekuatan besar ini mungkin bahkan tidak dapat mengalahkan sepuluh pedang abadi kuno kelas tujuh. Ini. Bagaimana ini mungkin? Penguasa abadi kingran, penguasa abadi dongyan, dan yang lainnya semua tercengang. Jiwa Naga yang dikultifasikan oleh Tuan Feng telah menjadi begitu mengerikan. Bahkan belum setahun, hati pelindung Tianhen bergejolak. Kecepatan yang mengerikan ini benar-benar di luar imajinasinya. Lima dewa perang yang sangat kuat, penguasa abadi kuno, dan kaisar abadi kuno, semuanya memiliki pedang abadi kuno kelas tujuh. Jiwa Naga memang kuat, cukup untuk melawan kekuatan transendental. Kaisar abadi kuno yang Chen terkejut. Hanya Tuan Feng yang bisa mengolah jiwa naga yang begitu mengerikan dalam waktu yang sesingkat itu, kata Tetua Heking. Siang Yuantian, Raja Hantu Dunia Bawah, dan para ahli lainnya juga terkejut. Para ahli di Aula Penguasa Gu dan sejumlah kekuatan besar lainnya juga menatap penguasa jiwa naga dengan kaget. Semua penguasa jiwa naga telah mengeluarkan pedang abadi kuno kelas tujuh mereka, mengejutkan semua orang. Semakin jiwa naga ditampilkan, semakin terkejut dan takut semua orang. Fondasi jiwa naga terlalu mengerikan. Aura dan niat membunuh para penguasa jiwa naga mengejutkan puluhan ribu ahli dari Aula Penguasa Gu dan persekutuan pil abadi. Tujuh bintang kuno abadi yang mulia. Si Muying menatap ketiga dewa pertempuran jiwa naga dan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka semua sangat kuat. Aku khawatir mereka semua adalah dewa abadi kuno bintang sembilan. Lima dewa perang jiwa naga. Si Suan Ming menatap Kiyu Tian dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Siapapun bisa merasakan aura mengerikan yang datang dari dewa perang jiwa naga. Dewa perang jiwa naga. Si Tian Feng menatap Yan Hu dan yang lainnya dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan dewa perang jiwa naga berada di atasnya. Semua orang dari Aula Gu Zun dan Serikat Pil Abadi harus mati. Ucap Yan Hu dingin. Wajah Sing Muying berubah ganas dan aura pembunuh yang dingin meledak dari tubuhnya. Dia berteriak dengan marah, paling-paling, kita akan mati bersama. Gu Zun Hol tidak pernah takut pada siapapun. Karena kau ingin bertarung sampai akhir, Aula Gu Zun dengan senang hati akan menurutinya. Si Suan Ming berkata dengan keras. Jelas, dia tidak mau kalah dari Kiyu Tian. Karena jiwa naga ingin menghancurkan mereka, dia akan bertarung sampai mati. Si Suan Ming, tidak sulit bagi jiwa naga untuk menghancurkan Aula Gu Zun. Bahkan jika kamu memulihkan kekuatan puncakmu, hasilnya akan sama saja, kata Kiyu Tian dingin dan menarik kain hitam dari wajahnya. Melihat gerak-gerik Kiyu Tian, selain Feng Wu Chen dan Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen, semua orang dari pavilion Bulan Surgawi, Istana Abadi Dunia Bawah Hantu, Aula Gu Zun, dan Serikat Pil Abadi memandang ke arah Kiyu Tian. Ketika mereka melihat wajah Kiyu Tian, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka sangat terkejut. Kiyu Tian, semua orang berseru, dan mata mereka terbelalak. Apakah saya berfantasi? Pemimpin empat ras besar, tuan muda dari delapan ras banteng surgawi yang sunyi, Kiyu Tian. Dia, dia adalah Kiyu Tian. Kiyu Tian adalah pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga. Itu Kiyu Tian, mungkinkah empat ras besar berada di belakang Jiwa Naga? Tidak. Ketika empat ras besar bertarung melawan klan mimpi buruk, Kiyu Niu dan yang lainnya bangkit kembali dan memulihkan kekuatan tempur mereka dalam sekejap. Pasti ada ahli di belakang mereka. Mungkinkah itu Master Jiwa Naga? Itu benar. Itu benar. Dalam pertempuran saat itu, empat ras besar bukanlah tandingan bagi klan mimpi buruk. Sekarang tuan muda Kiyu Tian adalah anggota Jiwa Naga, orang yang membantu empat ras besar melawan klan mimpi buruk pastilah Jiwa Naga. Semua orang berteriak kaget. Mereka semua terkejut dan shock. Tidak seorang pun menyangka bahwa pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga adalah Kiyu Tian. Meskipun tidak ada seorang pun yang pergi ke medan perang untuk menyaksikan pertempuran antara empat ras besar dan klan mimpi buruk, para ahli dari dunia abadi kuno dapat merasakan aura pertempuran yang aneh dan mengejutkan. Sekarang setelah mereka melihat Kiyu Tian, tidak sulit menebak bahwa Jiwa Naga berada di belakang empat ras besar. Kiyu Tian berkata dengan dingin, Kepala Istana Guzun, bahkan jika ada kekuatan kuno di belakang olah Guzun Anda, Jiwa Naga tidak pernah takut. Itu benar-benar Kiyu Tian. Bola mata si Tian Feng hampir jatuh. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Kiyu Tian begitu mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Kiyu Tian tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dalam pertempuran melawan klan mimpi buruk, kata Xing Wu Ying dengan linglung. Bagaimana Kiyu Tian dan yang lainnya bisa memiliki teknik pangu? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan misterius? Apa yang sedang terjadi? Penjaga Istana Guzun terkejut dan bingung. Bagaimana kekuatan Kiyu Tian bisa menjadi begitu mengerikan? Dia telah melampaui pemimpin klan Kiyu Niu, Raja Hantu Dunia Bawah terkejut dan ketakutan. Ini tidak mungkin, benar-benar mustahil. Kekuatan Kiyu Tian tidak mungkin menjadi begitu mengerikan. Tuan Muda Istana Abadi Dunia Bawah Hantu Guiluo terkejut dan tubuhnya bergetar hebat. Seorang tetua berkata dengan kaget, kultifasi Kiyu Tian paling tinggi satu bintang lebih tinggi dari Tuan Muda Guiluo. Bagaimana dia bisa mengalahkan Kepala Istana Guzun? Aku tidak percaya itu Tuan Muda Kiyu Tian. Kekuatan keempat klan utama itu mengerikan. Jika mereka bekerja sama dengan Jiwa Naga, mereka mungkin bisa melawan kekuatan kuno. Siang Yuantian dan Elder Swan Yue saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak percaya bahwa Dewa Perang yang menakutkan dari Jiwa Naga adalah Kiyu Tian, Putra Kiyuniu. Saat semua orang terkejut, Yan Hu dan dua orang lainnya melepas topeng mereka dan memperlihatkan wajah mereka. Tuan Muda Ular Piton Haus Darah, Ular Piton Haus Darah, Tuan Muda Laba-laba Iblis Berserk, Aosu, Tuan Muda Sembilan Harimau Neterward, Yan Hu. Melihat wajah mereka, semua orang terkejut lagi. Semua orang dari Aula Guzun, Paviliun Bulan Surgawi, Istana Abadi Dunia Bawah Hantu, dan Persekutuan Pil Abadi tercengang lagi. Lima Dewa Perang Dragon Soul, empat diantaranya adalah Tuan Muda dari empat klan utama. Ini, bagaimana ini mungkin, Tuan Muda dari empat klan utama semuanya adalah Dewa Perang Jiwa Naga. Apa hubungan antara empat klan utama dan Jiwa Naga? Jiwa Naga tidak mungkin salah satu dari empat klan utama, kan? Tidak, pastilah Jiwa Naga yang membantu keempat klan utama. Tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Kekuatan Jiwa Naga terlalu mengerikan. Kali ini, Aula Guzun dan Serikat Pil Abadi dalam masalah. Di tengah keterkejutan dan ketakutan mereka, mereka semua menoleh untuk melihat Guisu. Siapakah Dewa Perang Jiwa Naga yang terakhir? Guisu perlahan melepas topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Tuan Muda Istana Abadi Dunia Bawah Hantu Guisu. Semua orang berseru lagi. Mereka terkejut dan bingung. Guisu, Raja Hantu Dunia Bawah, Guiluo, dan para tetua merasa seakan-akan tersambar petir. Terima kasih telah menonton!